Sudah menyampaikan paparannya, saya buka untuk diskusi. Kami persilahkan, adakah yang ingin mendiskusikan? Silahkan. Mohon disebutkan dari mana dan ditujukan kepada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Zain dari Medan. Sangat menarik presentasi dari keempat pembicara ini. Saya ini enggak tahu apakah ini bertanya atau semacam curhat. Enggak tahu karena masalah ini sebenarnya betul. Tadi yang Ibu di asap sebutkan, bukan hanya ALT. Banyak hal-hal yang aneh yang kita alami di negara ini. Semisal okor-okor yang murah, tetapi tidak ada. Kalau alasan mahal, ok. Tadi ada obat murah, seperti misalnya pirimetamin untuk doksoplasmosis. Itu kan hanya ratusan rupiah harganya. Mahasiatnya juga jelas baik, tetapi itu malah hilang dari pasaran. Nah, klorokin juga ya. Klorokin bukan hanya untuk malaria, untuk berobat autoimun ya. Itu sulit sekali-kali. Nah, sementara di pasar-pasar keretuk, seperti pasar permuka orang-orang banyak ya. Nah, jadi ada keanehan-keanehan di negeri ini yang di satu sisi kita lihat sangat sulit, tapi di sisi lain sangat mudah. Jadi, inilah yang saya khawatirkan. Jangan-jangan data-data kita pun yang ditambilkan itu juga aneh juga. Kenapa bisa hanya sampai 14 persen, sementara kan upaya kita kan sudah puluhan tahun. Nah, jadi saya hanya sampaikan kepada pembicara, mau dijawab boleh, enggak pun enggak apa-apa. Terima kasih. Jadi, saya tadi, ini untuk Prof. Samso, itu tadi saya menimak ada data atau keterangan tentang pasien TB 52 persen. Itu mungkin karena kebetulan saya juga menjadi anggota CCM-nya Global Fund yang di-linknya dengan ACE, TB, dan malaria. Jadi, yang 52 persen ini, Prof, ini data kita tentang koda dengan TB atau tidak dengan koda, karena muaranya sebenarnya satu. Atau ini adalah hasil dari satu mungkin riset yang mengatakan bahwa ini potensial atau probability order untuk dapat TB. karena ini penting buat kita untuk kita melihat sebenarnya combine, apa, koinfeksi antara TB dan HIV itu seberapa besar. Kemudian, untuk Mas Didut ya, kalau Ibu Moderator tadi menganggannya Mas Didut, saya menganggannya Mas Didut. Jadi, menurut saya memang dalam satu program nasional, itu akan selalu ada porsi, proporsi dari obat yang dibutuhkan itu hanya dalam jumlah kecil. Nah, untuk ini memang ada hitungan-hitungan yang bertahun-tahun. Betul-betulan saya nangani TBC hampir 20 tahun ini. Jadi, ada hitungan-hitungan khusus dan ada polsi-polsi khusus memang. Nah, salah satu yang bisa digunakan, ini juga nanti berkaitan dengan penanya yang pertama tadi, yang disebut sebagai Orphan Drug Mechanism. Jadi, dalam pengadaan obat, saya mohon maaf sedikit memberikan keterangan tentang Orphan Drug Mechanism. Jadi, di dunia ini ada penyakit-penyakit yang sudah hampir eliminasi. Nah, misalnya obat-obat kusta. Obat kusta itu beberapa obatnya, itu murah sekali. Tapi, karena diadakannya hanya sedikit sekali, dibutuhkannya hanya sedikit sekali, pharmaceutical industry tidak tertarik. Nah, untuk Orphan Drug ini, itu biasanya ada Global Drug Mechanism dia. Namun, ada teman dari WHO yang mungkin nanti. Jadi, ada pengadaan secara global, dan ada penunjukan pada satu industri yang ditugaskan oleh WHO untuk mengadakan Orphan Drug ini. Nah, kalau menurut saya, obat-obat untuk anak, itu kebutuhannya, kalau kita hitung kebutuhannya, jumlahnya mungkin menurun. Tetapi, kepentingannya untuk diadakan pada zaman seperti ini, itu gede sekali. Jadi, mungkin dengan Orphan Drug Mechanism ini, di mana Global Procurement itu memang dibutuhkan. Saya kira negara sebesar Indonesia, mestinya kita bisa sedikit mengusulkan atau mendesak satu Global Drug dengan Orphan Drug Mechanism. Kalau di TB, itu ada yang disebut Global Drug Facilities. Itu berada di bawah stok TB Partnership. Bukan persis WHO, tapi dalam satu kebutuhan global. Itu Global Drug Facilities ini amat sangat membantu untuk beberapa Orphan Drug, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan drug resistance treatment. Kemudian, yang berikutnya, ini mungkin saya sedikit nanya karena kurang pengetahuan. itu obat lini tiga, itu kayak semacam definisinya, dan ketika obat itu disebut lini tiga, itu persyaratannya atau kebutuhan penggunaannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak Dili, saya Wita dari ISV Community Support. Saya cuma mau pertanyaan, apakah ketika ada Pak pembelajaran atau pembelian regimen ISV yang baru atau itu apakah melibatkan teman-teman komunitas atau penerima manfaat dalam proses pembelian tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami persilahkan. Terima kasih. Mengenai TB dan AIV, itu data dari klinik AIV terbaru rumah sakit Cipto, kita ada sekitar enam peribuan teman-teman roda di sana, 38 persen TB baru, 14 persen TB luar baru. Jadi memang angkanya pasti sekitar 50 persenan, mungkin di Bali atau di mana juga tidak begitu jauh dari angka-angka yang sebelumnya. Saya kata angka nasional mungkin ada di Kementerian Kesehatan. Lalu menanya Pak Umar, saya rasa kita memang dikenal sebagai negara dengan ekonomi tinggi, biaya ekonomi tinggi. Karena barang apapun termasuk obat, kalau kita masukkan itu ada biaya import, setelah ada import, yang importir ke distributor itu ada pajak 10 persen, lalu dari, dan akibatnya sampai ke konsumen itu harga menjadi mahal sekali memang. Dan kelihatannya kalau kita memang bisa punya kebijakan, obat, alat diagnostik, dan alat kedokteran ini bukan diangkat barang komersial, seperti di Malaysia. Di Malaysia itu harga MRI-nya mungkin separuh daripada harga MRI di Indonesia. maka kita bisa membeli layanan yang lebih baik. Tapi ini kan satu kebijaksanaan yang besar yang diluar kewenangan kita. Ya, sebenarnya kita punya, setahu saya, mekanisme Orban Draft. Jadi harusnya siapa yang memerlukan itu bisa menulis surat ke Kementerian Kesehatan dan biasanya akan ditunjuk salah satu BUMN farmasi, misalnya Indofarma atau Kimia Pharma untuk mengadakannya. Dan meskipun rugi, mereka harus mengadakannya untuk kepentingan nasional. Jadi barangkali kita harus sebagai dokter yang memerlukan memang harus mengatakan kepada Kementerian Kesehatan bahwa ini diperlukan jumlahnya sedikit dan harus diperlakukan sebagai Orban Drugs. Terima kasih. Mbak Di, kita nomor di pembicaraan. Ini saya sendiri tidak tahu persis apa yang terjadi mengenai kenapa ibu hamil yang sudah dites HIV kemudian akses ARP-nya hanya 14% sesuai dengan laporan DNAs tersebut. salah satu yang saya cari datanya karena saya juga akan bicara menipu MTC di bulan Januari itu salah satunya adalah ketentuan BPJS. Persalinan normal sekarang, persalinan yang tanpa komplikasi itu tidak harus sampai ke rumah sakit. Bahkan bisa ditangani di rumah rumah melahirkan rumah bersalin dan sebagainya. Dan itu membuat pasien-pasien yang sebetulnya harusnya punya akses terhadap tata arusana ARP tidak bisa mengakses CST karena CST-nya mungkin belum sampai ke tempat melahirkannya. Kemudian saya tanya lagi berapa sebetulnya penanganan yang dilakukan oleh tenaga medis? teman saya dari Poggi mengatakan dia dari Dopsos dari total sekarang tahun 2018 ini dari semua kehamilan yang sampai melahirkan yang ditolong oleh dokter hanya 8% dokter itu kombinasi dari dokter kandungan dan dokter umum jadi yang 92% ditangani non-dok dan ini yang membuat kampanye kita mengenai PST-CT itu menjadi berantakan karena kalau kita kampannya ke Bidan kalau Bidan mengerjakan testnya kalau dia tidak akunya link ke CST center maka dia tidak mengerjakan apa-apa atau pasiennya karena dia biasa ditangani di CST center tetapi melahirkan harus di tempat lain dia juga belum tentu merasa saya harus buka status atau mengambil obat dan itu salah satu dari banyak kesulitan lain karena ada banyak dokter yang masih yang sudah di train PST-CT dari 2005 tapi tidak mengupdate pengetahuannya jadi patatannya adalah saya tempatnya masih bagus jadi itu yang membuat ibu-ibu ini kemudian tidak mendapatkan HP karena saya masih dapat pasien yang 2 tahun lalu sudah tahu dia akan HP tahun ini melahirkan waktu saya tanya ada gak informasi bahwa dia itu harus berobat enggak saya cuma dikasih tahu buat saya positif nah itu artinya kan ada banyak celah-celah celah-celah program yang harus kita perbaiki untuk sampai nekat kita oh ya ini nanti itu tidak ada lagi kasus HIV mungkin belum menjawab untuk lini 3 tadi pertanyaan bukan ini sebetulnya sebetulnya virus HIV ini lebih pintar daripada virus kuman HIV jadi ketika kita memaparkan dia pada ARV ini satu pada satu titik dia pintar jadi kuman kuman yang sensitif tapi kuman yang resisten bisa bertahan kuman resisten ini kemudian memperbanyak sehingga pada pasien tersebut yang ada tinggal virus resisten yang bisa tidak mati atau bisa tetap berkembang biak dengan ARV lini 1 oleh karena itu kemudian kita harus memberikan lini 2 lini 2 digunakan yang kombinasi yang berbeda jadi bukan NRTI maupun NRTI tapi yang PI protes inhibitor nah yang protes inhibitor sebetulnya cukup baik tetapi sekali lagi efektivitasnya baru bisa tercapai kalau aderasnya bagus jadi kalau aderasnya tidak bagus lini 2 dan lini 2 itu bahkan orang dewasa juga kadang-kadang menyerang karena tabletnya besar-besar efek sampingnya juga tidak nyaman dan itu membuat kemudian muncul resistensi baru nah kriteria lini 3 itu sebetulnya kalau terjadi resistensi terhadap beberapa NRTI dan PI yang biasa kita pakai sebagai lini 2 yaitu protes inhibitor tetapi syaratnya tidak mudah untuk bisa mengatakan kita membuka akses untuk lini karena lini 1 gagal itu cukup dengan yang paling kasar serali dengan perburukan linis atau kalau kita punya CD4 kita lihat CD4 yang tidak naik atau turun turun drastis atau kalau kita punya akses terhadap file load kita lihat file loadnya lebih dari level tertentu kalau saya bilang seribu enggak 5 ribu tergantung keadaan yang kita pakai kalau berapa nah tapi intinya seribu atau lima ribu dia sudah virusnya cukup banyak jadi pada saat seperti itu kita boleh memindahkan lini 1 ke lini 2 tentu saja selalu di cetak ini karena pasien sudah pakai lini 2 mengambil obat terus-menerus adherens sokol karena kalau kita tanya oh sudah diminum sudah file loadnya tinggi terus ternyata obatnya diambil disimpan tidak diminum itu membuat kita juga tidak bisa langsung mengatakan ini gagal lini 2 jadi biasanya kita harus melakukan evaluasi lama sekali sampai kita yakin bahwa yang kita hadapi itu yang sebetulnya tentu saja pindah dari lini 2 ke 3 yang kami kerjakan karena kami punya akses adalah melakukan tes resistensi dari tes resistensi kita bisa melihat ini mana saja yang memang bisa kita pilih dipakai nah sayangnya obat yang bisa dipakai tidak masuk Indonesia saya mencoba untuk 2 pasien menggunakan sarana pengadaan sendiri menggunakan spesial access game tapi karena saya mengerjakan untuk 2 pasien saya tidak melibatkan sistem terakhir saya capai karena itu formulir yang harus diisi itu banyak jalannya selain dari saya itu ke rumah sakit reteknya banyak di rumah sakit kemudian harus ke Kempes di Kempes itu ada syaratnya juga kemudian kalau misalnya itu mulus obatnya datang saya sudah minta sini boleh enggak setahun sekali saja saya meminta SAS ternyata enggak harus 6 bulan sekali dan 6 bulan sekali dengan proses yang menghabiskan waktu saya 2 atau 3 bulan hanya untuk 2 pasien ini saya lebih dari menolong ratusan pasien lain jadi saya sekarang enggak mau lagi mengerjakan itu pasien saya sebetulnya rugi karena selain 2 anak ini masih ada beberapa anak lain yang saya tengah rai dia sudah menolong tapi apa boleh gue obatnya sendiri saya dapat gratis tapi ya begitu obatnya datang karena misalnya ada seperti yang tadi dibilang beda W sama V di manifest itu diperbanyakan dan lama sekali di apa sih namanya di Bajukai sampai kadang-kadang saya bilang makan aja pak obatnya saya bilang pasti bapak nanti bebas aja kalau ini tiga tadi dari jawab pertanyaan apantra yang saya sampaikan tadi yang kalau saya beli di luar minimal 10 ribu itu melalui full mekanisme dan itu sudah melalui mekanisme apantra nah kalau dipaksa industri dalam negeri yang membuat mereka memang harus import bank aku satu minimal paketnya itu kalau dibuat mereka running jadinya 50 ribu harusnya dengan pendekatan kekuasaan dalam tanah peti kapasanya bukan berarti government untuk government tapi karena bayar terbesar harusnya bisa memaksa untuk membeli repotnya lagi kalau beli di luar obatnya diminta statu ini stat viral yang kalau punya PRN kita bukan endorse dari pabri obatnya mas Edu saya nyebuti emak merek tapi memang registrasinya masih berjalan jadi ada kendala kalau selama obatnya sudah terregister di Indonesia pengadaannya harus mengutamakan obat yang sudah kita registrasi itu juga salah satu kendala yang kita mau sampaikan ngobrol dengan badan pom dan segala macam dulu seperti TLE dulu karena gak ada produk brandednya sementara aturan kita untuk bisa registrasi harus ada branded originator dulu yang registrar yang generic gak bisa registrar dulu sekarang sih Alhamdulillah bisa karena sudah banyak pakai itu salah satu kendala Orpan Drug tapi memang kita juga harus menurut saya yang saya sampaikan tadi harus fair diskusinya risiko dari vendor penyedia obat government itu juga memang harus sama-sama fair jadi ada risiko mungkin ada subsidi atau segala macam dengan harga kendala yang lain adalah auditor ini gak mau tahu auditor ini harganya ini kemahalan harganya ini gak bermasalah obatnya expired dengan salah administrasi segala macam ada konsep berhasilnya itu yang jadi agak menyeramkan buat saya kalau ditanya bagaimana proses pengadaannya proses pengadaannya melibatkan ke komunitas proses pengadaannya adalah saya membuat jumlah perencanaan berdasarkan dihitungan kebutuhan berdasarkan segala macam untuk pengadannya kami menyerahkan ke departemen yang lain di komentar kesehatan disana akan dikaji dilihat sistemnya apakah sudah masuk dalam katalog apakah pemilik register satu-satunya sehingga langsung dilakukan penunjukan langsung dengan negosia harga atau melalui open time jadi memang tidak mengibatkan komunitas karena proses pengadaan diperencanaan penggunaan modul dan segala macam mungkin komunitas bisa masuk kesana untuk menyampaikan aspirasinya mungkin obat ini lebih termanfaat lebih nyaman dari bentuknya paling kecil dan segala macam ya tadi lebih nampir atau hampir sirup mohon mahal bukan karena kita gak minta tapi karena kandungan orang-orangnya tinggi kemudian yang terakhir Juni-Juli kemarin pertemuan di bangga dengan WHO untuk yang paletnya robin nafir itu kapasitas produksi pabriknya baru 20 ribu setahun jadi mungkin kalaupun nanti akan banyak peminatnya kurang lebih 2-3 tahun mereka baru saja gak sampai 5 tahun mudah-mudahan ini sebenarnya kita ketawa-ketawa tapi sebenarnya sumir ya jadi ya pengalaman di lapangan itu kalau berdewasa yang lini 3 memang kalau di tempat kami sekitar 15-20 pasien ya kita minta mereka untuk membeli sendiri hand carry tapi kita bantulah untuk aksesnya membeli di Thailand mungkin di Bali juga ya ada beberapa yang butuh harga terakhir itu kan belinya gak mungkin sebulan-sebulan biasanya beli 3 bulan itu sekitar 62 juta totalnya jadi saya gak tahu yang anak tapi informasi dari korps di India mungkin lebih murah ya Prof jadi ya memang kalau boleh sih asal ada di sini aja mereka mau beli lebih mudah daripada harus nyari dan di Thailand itu kalau pas nyarinya obatnya kayak cari narkoba gitu pindah sini nanti ketemu di sana jadi kalau bisa lebih diadakan mungkin sedikit tapi kan keperluannya ada jadi mungkin harus disampaikan ya mungkin itu tadi yang disampaikan dokter Carmelia tadi regional pengadaan regional bersama-sama itu mungkin harus dipikirkan kemudian ya betul tadi mungkin kesulitan-kesulitan dan kekhawatiran dari sisi administratif ya tapi ini kan nyawa nyawa anak-anak kita nyawa semuanya sehingga nah tapi di sisi lain nyawanya dokter Haryadi kemudian aku juga kalau sama KPK ya mas ya tapi ya itu tadi jadi memang mungkin kita harus berjuang bersama-sama bukan untuk saling menyalahkan tetapi untuk bersinergi bagaimana agar solusi terhadap permasalahan yang ada masih ada silahkan satu termin lagi ya sesudah itu mungkin kita harus enggak masih bisa silahkan terima kasih Dato' Bia halo saya sehat berkat resep dokter keternya saya sangat setuju setuju sekali dengan yang dokter sampaikan bahwa BPJS itu mempersulit bagi perempuan hamil yang ditemukan HIV positif karena di dalam temuan kami itu memang fakta sampai hari ini itu dibawa ke rumah sakit terujukan padahal kalau tidak ada kondisi klinis dan dia ditemukan test and treat betul-betul berjalan maka dia bisa kelahiran normal bahkan bisa menyusui di tingkat puskesmas nah apa yang kami lakukan dalam situasi ini berdasarkan fakta temuan kami sendiri sebagai pada perempuan yang mendampingi ibu hamil yang ditemukan positif kami berperan serta untuk mendorong ini di dalam rencana aksi nasional agar pelibatan dan penerapan langkah-langkah penanganan ini bisa dilakukan jadi run itu sudah baru selesai kemarin 2020-2024 akan dilaksanakan tapi sekali lagi saya meminta kepada semua praktis-praktis yang ada di sini baik dokter baik bidan baik juga pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk mencapai ini semua gitu dan saya berani jamin pelibatan perempuan odak seperti kami karena kami sudah membuktikan karena kami negatif ya dengan penanganan yang benar saya jamin 2024 rencana aksi nasional itu kita akan mengeliminasi transmisi vertikal kepada bayi nah jadi ini yang saya minta dukungan bagi program ini baik pendanaan maupun juga para dokter tidak merujuk lagi ke rumah sakit rumah sakit rujukan tapi betul-betul menerapkan apa yang ada di dalam panduan ini dan tidak mempersuji BPJS bagi ibu-ibu yang memang ada di BPJS terima kasih saya lihat tadi yang mengangkatan terima kasih Mas Tuhan Tosor dari Ibu Banten saya saya pikir kita semua sudah kenal buffer stock itu dalam segala aspek di dalam persehatan jadi pengadaan vaksin obat itu ada buffer stock tapi saya masih kepo Mas terus terang Pak Biddi karena biasanya di akhir-akhir tahun gini nih suka kosong obat gitu ya nah kalau misalnya permintaan itu datangnya dari Kepulauan Miangas saya bisa masuk akal saya karena distribusi kesanannya sulit ini luar biasa tapi yang terjadi ini di tetangga kita di Banten kosong gitu terus yang terjadi apa-apa salah dia menghitung apa terlambat ngirimnya atau memang mereka gak pakai sistem buffer stock atau mungkin di pusat juga gak pakai buffer stock saya gak ngerti terima kasih terima kasih satu lagi silakan ibu selamat siang saya rilis dari ARV Community Support kebetulan beberapa bulan ini kami menemukan ada ARV yang dijual secara online yang saya mau tanyakan ke Bapak Dibi sebenarnya itu boleh gak sih Pak dijual secara online dan itu sama dengan ARV program itu aja dari saya terima kasih siapa dulu mau menjawab ya mudah-mudahan tadi ibu ibu Mbak Devi bisa berhasil kita nanti sehingga bisa di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih